Halo netizen, ini adalah Toyota Corolla generasi ke-7 dan ini merupakan yang varian terakhir banget jadi ini adalah Toyota Corolla yang biasa disebut Great Corolla Facelift tahun 96 dan ini juga nicknya tahun 96 jadi di bulan terakhir banget atau di saat-saat terakhir banget sebelum dia meralih ke All New Corolla atau yang generasi ke-8 ini merupakan Great Corolla yang terakhir-terakhir banget dan warnanya ini juga cuma tersedia di akhir-akhir banget ya cuma tahun 95 sampai tahun 96 aja dan ini juga mobilnya kondisinya pristine banget dan lagi dijual juga sama ownernya ini tangan pertama dilepas di 65 juta rupiah Nego untuk kontrak persennya bisa lihat di description di bagian bawah ya oke sekarang kita lihat aja ke interiornya dulu untuk kuncinya simple sekali, disini masih kunci batangan gini aja dan ada lapisan karet di atasnya kalau kita masuk ke interiornya oh iya ini yang varian SEG ya jadi varian yang di atasnya interiornya juga masih bersih sekali joknya itu khas mobil 90s dan interiornya juga khas mobil Jepang 90an yang dashboard itu warnanya abu-abu gitu ya untuk pengaturan jok pengemudi juga lengkap ya ada senderan, terus ada naik turunnya disini atau buat nge-tiltnya ya sih lebih tepatnya dan ada sliding maju-mundur di sebelah sini disini juga ada tuas membuka bagasi dan tuas membuka kap bensin oke sekarang kita masuk aja yuk sekarang kita langsung nyalain aja sih mesinnya great Corolla ini uh, top chair masih mulus oke kita dulu oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Toyota great Corolla yang versi facelift ya untuk stirnya juga modelnya gue suka nih karena dia modelnya 4 palang tapi masih simple, masih urutain belum dilapis kulit pengaturannya juga cuma tilt aja yang khas mobil 90s gitu ya jadi cukup tarik tuas ini dan nanti stirnya itu akan kayak nge-pair ke posisi paling atas tapi cuma tilt aja belum bisa tereskopik di sebelah sini juga ada klakson belum ada airbag tapi di belakang stir ada tuas untuk lampu sein dan lampu utama yang sebelah kiri ini untuk pengaturan wiper ya dan dia juga ada tombol washernya di ujung untuk S9 Cluster-nya juga simple sekali di paling kiri ada view gauge di sebelah kanannya ada speedometer yang odometernya itu juga rendah sekali ya untuk tahun 96 dia belum 100 ribu kilometer di bawahnya juga ada tripmeter ada takometer dan gak ada temperatur mesin udah, simple that's it dan karena ini yang varian manual dia gak ada gear indicator-nya kalau yang Matic dia ada gear indicator di tengahnya lanjut ke sebelah kanan di bagian sini juga ada ventilasi AC yang ini buka tutupnya juga mirip seperti ventilasi AC-nya Kijang ada switch dimmer brightness buat panel instrumen sama di bagian sini ada pengaturan spionnya yang ini agak disunat ya untuk yang versi facelift kalau yang pre-facelift dia masih ada retractable-nya jadi kalau di sini pelipatannya masih manual di bagian sini juga ada indikator alarm khas mobil 90-an ya alarm cleaver yang anak 90-an pasti tahu cuma ini alarmnya udah gak ada ya di bagian sini juga ada laci kecil di bagian sini ada tuas membuka kap mesin dan untuk pedalnya juga masih model gantung tapi kerennya walaupun dia manual tetap dikasih footrest di sebelah kiri yang modelnya itu pad plastik gitu ya di door trim ini dia soft touch model vinyl gitu sampai ke bawah tapi ke bawah ini plastik ya cuma di bagian atas ini tuh dia soft touch dan ada panel fabric yang senada seperti di jok yang kayaknya tuh khas mobil 90-an banget door handle simple di bagian sini juga ada tombol buat window lock central lock dan auto up down for window di sisi pengemudi di bagian bawah juga ada door pocket ada speaker di bagian atas ada sun visor yang polos di tengah spionnya juga manual dimming sun visor sebelah kiri ada cerminnya terus di bagian sini ada grab handle seatbelt belum bisa naik turun tapi untuk headrest dia bisa naik turun lanjut ke tengah di paling atas ada dua buah ventilasi AC dan kalau dilihat dashboard ini ya face-nya tengahnya ini dia kayak condong ke arah pengemudi jadi kayak mobil-mobil BMW gitu di paling kirinya ada jam digital yang khas 90-an banget yang bahkan masih dipakai di beberapa Toyota Modern tahun 2021 ini ya di bawahnya ada tombol hazard terus ada divogger belakang untuk head unit ini juga masih original dari mobil ini pertama kali keluar showroom tahun 96 dulu ya dia menggunakan head unit single din dari Alpine yang ada input kasetnya di bagian bawah untuk AC juga udah lumayan lengkap ya dan untuk varian SEG ini dia arah AC-nya itu dia menggunakan pencetan kalau yang tipe bawahnya yang varian SE itu dia masih model slider gitu ya di bagian sini ada knop untuk fan speed-nya mode AC sirkulasi udara dan arah AC-nya juga lengkap ya bisa ke muka dan ke kaki ke kaki aja kaki dan divogger dan full divogger depan terus di bagian bawahnya juga ada pengaturan suhunya yang bisa ada pemanasnya di bagian bawah ada storage yang ukurannya kayak head unit double din gitu dan ini masih ada kasetnya di bagian bawah ada asbak dan ada lighter atau power outlet 12V di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan terbuka dan untuk transmisinya dia seperti ini dia pilihan transmisinya cuma 2 ya untuk yang varian SEG manual 5 percepatan seperti ini atau transmisi otomatis 4 percepatan torque converter untuk yang varian bawah yang varian SEG dia cuma tersedia dalam transmisi manual aja disini ada parking brake ada coin holder dan ada 2 tombol kosong untuk center konsolnya ini juga terlalu rendah untuk dijadiin armrest dan dia juga punya dual storage yang atas ini sama yang bawah di bagian sebelah kiri juga ada glove box yang belum soft opening dan kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian interior depannya dari si Toyota Great Corolla facelift tahun 96 ini yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang oke sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari si Toyota Corolla tahun 96 ini oke untuk di belakang posisi berkendara ini juga ruangnya reasonable untuk sebuah sedan tahun 90an ini adalah posisi berkendara tinggi 170 cm dan masih ada 2 jari setengah untuk legroom jadi it's okay masih ada ruang untuk dengkul di bagian kolong jok juga ada ruang yang cukup lega untuk taruh telapak kaki kita dan oh iya gue juga baru nyadar nih di bagian sini ternyata ada lumbar supportnya jadi untuk jok pengudi bisa diatur menggunakan tuas yang di sebelah sini di belakang center konsol juga ada asbak ini khas mobil 90an banget dia juga gak ada seatback pocketnya cuma ada kayak lapisan vinil gini buat di bagian belakangnya di atas ada satu lampu kabin di sebelah kiri sama di sebelah kanan ada grab handle yang simple terus di bagian door trim belakang juga sama ini soft touch vinil seperti ini ada panel kain yang senada seperti di jok ada switch for window yang turunnya segitu doang jadi cukup oke udah lumayan turun tapi di bagian sini polos ya gak ada speaker ataupun door pocket lanjut ke bagian jok dia juga belum ada headrest yang proper untuk nopang kepala orang dewasa jadi untuk anak kecil sebaiknya duduk di belakang aja tapi untuk orang dewasa lebih baik di depan di bagian sini juga ada brosur originalnya dari mobil ini jadi ownernya ini masih ngejaga banget ya ke originalnya dan ini ada brosur yang benar-benar lengkap gitu ya brosur atau lebih tepatnya katalog ya jadi ini brosur yang sama seperti mobil ini waktu baru dulu di tengah juga gak ada armrest tapi di belakang sini buckle seatbeltnya juga cuma dua jadi mungkin di tengah ini emang gak ditunjukkan untuk penumpang ya jadi lebih baik isi dua orang aja untuk seatbeltnya sendiri sudah tiga titik ya di belakang sini untuk speakernya dia ada di deck belakang ya kiri sama kanan dan ada tonjolan untuk high mount stop lamp oke oke cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari si Toyota Great Corolla facelift tahun 96 ini yuk sekarang kita lihat ke eksterior oke sekarang kita lihat ke rom mesinnya dari si Toyota Great Corolla facelift ini nah untuk mesinnya dia menggunakan mesin 1600cc 4 silinder naturally aspirated dengan kode 4A FE dia tenaganya 115 hp dengan torsi sekitar 147 Nm jadi cukup oke untuk di jamannya dan di varian versi facelift ini yang varian SE yang paling bawah itu juga sekarang menggunakan mesin yang sama seperti yang SEG gini kalau yang pri facelift kan dia mesinnya 1300 karburator ya kalau yang facelift dia udah menggunakan mesin yang sama seperti varian SEG ini untuk pilihan transmisinya yang varian SEG ada 5 percepatan manual dan 4 percepatan otomatis kalau yang varian SE cuma tersedia dalam manual 5 percepatan aja dan semuanya ke roda depan ya rom mesinnya juga ini masih bersih banget dan juga jaman ini rom mesinnya tuh masih dicat ya dan saking rapinya rom mesin ini lihat nih washer bottle-nya ini tuh kayaknya baru beli ya atau baru di restore kinclong banget kayak mobil gue juga gak sekinclong ini reservoir buat air wiper-nya gila ini rapi sekali gak cuma eksteriornya tapi sampai ke rom mesinnya oke untuk tampilan depan dari Toyota Great Corolla facelift tahun 96 ini juga lumayan camik ya istilahnya jadi dibandingin yang versi pre-face lift itu perubahannya cukup minor karena gue kan anak 99 ya jadi mobil ini udah ada gue belum lahir dan waktu itu juga gue gak demen banget sama Corolla gitu tapi pas udah mulai paham dunia permobilan dan belajar sejarah tentang mobil ternyata Great Corolla ini juga cukup apik ya untuk dilihatnya dan yang beda dibandingin varian pre-face lift adalah grillnya jadi sekarang grillnya tuh jadi lebih manis karena chrome-nya lebih banyak dan ada kayak garis-garis yang kesannya bikin mewah gitu ya tapi untuk di bagian bumper hampir sama terus di bagian lampunya juga dia masih bolam yang model micanya itu micaburam ya jadi ada filamennya seperti itu belum reflektor di sisi luar juga ada lampu senja dan ada satu lampu sen di pinggir untuk lampu sen utamanya dia sedikit lebih sipit ya kalau yang varian pre-face lift juga dia tuh nyambung sama grill di bagian sini jadi kalau ini kan agak keputus ini ada panel bumper disini kalau yang facelift dia kepisah dan dia juga lebih sipit lampu sennya lanjut ke samping velennya kaleng dan kalau yang varian SEG ini dia profil bannya 185-60 R14 kalau yang varian SE yang dibawahnya dia 175 jadi sedikit lebih tipis bannya untuk disini bannya pakai GT Radial Campiroico yang udah ban kekinian untuk rem depan disc brake belakang tromol tapi belum ada teknologi pengereman kayak ABS ya jadi rem aja ada docknya juga yang sangat rapi sekali di bagian samping ada pemanis berupa sat body molding yang sewarna body untuk spion juga simple dan di bagian window line itu udah dikasih chrome ada antena yang masih model manual terus untuk di bagian door handle yang varian SEG ini dia sewarna body ya kalau yang varian SE itu dia warnanya hitam doff dan di bagian samping itu juga ada stiker khas Corolla ya Twin Cam 16 valve EFI lanjut ke bagian belakang ini rapi banget ya dan seperti yang gue bilang tadi di awal video ya ini tuh tahun terakhir banget buat great Corolla diproduksi di Indonesia ataupun di global ya karena bulan depannya itu bulan Februari tahun 1996 Toyota menghadirkan Toyota Corolla yang biasa disebut sebagai all new Corolla yaitu Corolla generasi ke-8 jadi ini bener-bener apa ya last batch lah istilahnya karena gak cuma suratnya aja yang tahun 1996 tapi nicknya juga 96 jadi bener-bener terakhir banget lah pokoknya di bagian sini juga yang versi facelift itu lampu belakangnya jadi clear ya kalau yang pre-facelift kan dia ada mica orange-nya untuk di bagian lampu sen tapi kalau disini jadi bening seperti ini walaupun dia masih mica buram di bagian bawahnya juga ada lampu sen di tengah itu ada garnish kayak reflektor gitu dengan tulisan Corolla di sebelah kan dari sini masih ada emblem lettering Toyota selain emblem triple ellipse-nya dan di bagian sebelah kiri ini ada tipenya 1.6 SEG di bagian kaca belakang juga ada divogger sama ada hymon stop lamp terus di bagian sini juga simple ya karena dia gak punya latch bagasi jadi kalau mau buka bagasi antara colok kunci dari sini atau kita tarik tuas yang ada di bawah jok pengemudi dan kalau udah ditarik ini tinggal di angkat saja nah untuk bagasinya dia seperti ini ya bukaannya cukup lebar walaupun agak kepotong sama lampunya sih tapi it's okay lumayan lebar walaupun di bagian sini tuh belum di cover bagasi dan tangkainya juga masih terexpos jadi mungkin kalau kita naruh barang yang agak gede disini pas nutup pintu bagasinya agak ketekan ya jadi harus di manage dengan baik untuk di jok belakang juga ini kemungkinan bisa dilipat ya 60-40 karena ada splitnya seperti itu untuk di bagian kolong lantai bagasi ada tempat ban serial sama kayak dudukan buat gongkrak gitu ya oke kita tutup aja oke deh kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Great Corolla facelift tahun 1996 kali ini mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau ada penyampaian review dan tadi ya mobil ini lagi dijual di 65 juta rupiah Nego untuk kontak persennya bisa lihat di description yang ada di bagian bawah aja oke deh terima kasih baik selama menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menonton